Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok tujuh yang merisikan anggota saya Danah Ahmad Yaisa sebagai dua kelompok Saya Dapak Fahim Nisa Aldama sebagai anggota Saya Rasul Kuan Yadis, penyelenggara kota Di sini kami mendapatkan sensor kelenasan tanah Yang akan dilapikasikan pada alat penyeraman alamatis berbasis Arduino Uno Sistem penyeraman otomatis ini bertujuan untuk menyiram tanaman secara otomatis Berbasis sensor kelengasan tanah dan pomp adisi Di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan relay Yaitu di sini kita menggunakan pompa yang sudah dimasukkan ke dalam air Untuk pompa ini kita potong lalu kita ambil kabel positif negatifnya Yang mana untuk kabel negatifnya pompa itu terhubung dengan positif negatif ke baterai Negatif pompa ketemu negatif baterai lalu disambungkan Kemudian positif baterai disambungkan ke relay No Kemudian yang positif pompa disambungkan ke pom Mungkin ini dari saja penjelasan dari relay Baik jika sambungan relay tadi sudah tersambung Di sini kita akan menyambungkan bagian bawah dari relay Yang berisikan PCC, Ground, dan In Itu disambung ke Arduino Di mana PCC dan GNDnya disambungkan ke portnya masing-masing Yang ini plus PCC Kabel biru itu PCC dan kabel hijau ini Ground Dan untuk In kami disini menggunakan pin digital Yaitu menggunakan pin 4 Jadi disintak nanti akan masuk ke pin 4 Ya mungkin itu saja penjelasan dari relay sambungan ke Arduino Ya disini saya akan menjelaskan rangkaian dari alat sensor kelengkasan tanah kami Disini seperti biasa untuk PCC dan Ground kita jumper ke breadboard disini Kita jumper kesini PCC dan Greennya Sesuai sama ini yang ada di breadboard Kalau misalnya PCC di plus dan Ground itu yang di minusnya Nah ya selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menyambungkan RTC ini ke Arduino Disini di RTC ada SCL, SDA, PCC, dan Ground Untuk PCC dan Ground kita sambungkan sama seperti yang kita jumper tadi di awal Yaitu di Arduino nya plus PCC dan Ground kita jumper ke breadboard Kemudian ini ada SCL sama SDA Untuk SCL sama SDA ini kita menggunakan pin analog yang berada untuk SDA ini pin 4 Dan untuk SCL ini pin 5 Kita lihat disini Kita banyak kabelnya Nah disini pin SDA kita ambil dari A4 Dan untuk SCL itu kita ambil dari A5 Baik selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari MMC Sama seperti halnya seperti RTC Disini kita menggunakan PCC dan Ground yang telah di jumper di breadboard Untuk sambungan yang lain yaitu CS STK Mosi Miso Untuk Miso sendiri ini kita hubungkan ke poin digital 12 Untuk Mosi sendiri itu 11 SCK 13 dan CS disini saya mengambil poin digital yang 10 Jadi urutannya CS 10 Mosi 11, Miso 12, dan STK 13 Ini berikutnya yaitu rangkaian dari LCD Disini kita lihat Ada Ground, PCC, SDA, SCL Sama seperti halnya Seperti rangkaian dari RTC Yaitu menggunakan poin analog A4 dan A5 PCC dan Ground dihubungkan ke breadboard yang menghubungkan PCC dan Ground Ya selanjutnya yaitu untuk rangkaiannya dari sensor kelengasan tanah sendiri Disini kami menggunakan PCC Ground yang dihubungkan ke breadboard yang sama seperti awal Kemudian untuk sensor kelengasan tanah ini kami menggunakan poin analog A0 Dihubungkan langsung ke A0 Ya kami juga disini menggunakan potensio Disini untuk potensio nya sendiri terdiri dari 3 kaki Untuk kaki paling kanan ini kami menggunakan ke PCC Kaki yang paling kiri ini kami hubungkan ke Ground Dan untuk yang tengah itu kami hubungkan ke poin analog A2 Ya disini kabel kuning ini Kabel kuning ini mengaliri langsung ke poin analog A2 Baik selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang kami gunakan Yaitu disini dari awal Kita untuk barisan include ini Kita artinya itu meng-include library-library yang kita gunakan pada alat kita Untuk disini ada terdapat wire, liquid crystal, E2C, RTC, SP, SD, dan Arduino Semua ini adalah library yang kita gunakan pada alat yang kita gunakan Kemudian selanjutnya yaitu untuk pada sintaks yang bagian biru-biru ini Yang seperti char float constant integer, integer, constant integer, integer, integer ini Digunakan untuk membuat variable baru yang akan digunakan pada sintaks yang berikutnya Seperti ini Contohnya Constant integer soil sensor itu kita menggunakan Poin A0 yang artinya Soil sensor yang kita gunakan yaitu nanti variabelnya yaitu A0 Dan untuk yang bawahnya seperti pot pin Atau pin potensio kita menggunakan poin analog A1 Dan untuk integer seperti hasil pot, output value, dan ekskalibrasi dan validasi Ini digunakan untuk variable yang akan kita gunakan untuk coding nanti Nah disini Selain soil sensor dan pot pin Saya menggunakan constant integer dari light pin yaitu 4 Baik Selanjutnya Untuk bagian liquid crystal E2C Di sini saya membuat variable RCD dengan ukuran 0x27 dan 16x2 dengan file yang kita gunakan untuk MMC itu dengan nama variable my file Untuk RTC nya kita menggunakan RTC 3231 DS 3231 dengan nama variable RTC Lanjut kita ke white setup Kita disini pertama untuk white setup Ini kita menggunakan LCD unit LCD backlight, LCD cursor, LCD print LCD cursor, delay LCD screen Ini digunakan untuk kita menampilkan layar pada LCD Dengan menampilkan dengan kodenya LCD print Nanti Disini akan muncul teknik pertanian dan LCD print kelengasan tanah Dengan delay 1 detik Kemudian Kalau serial begin Artinya kita akan memulai dari sintak tersebut Disini saya akan mendeklarasikan pin mode Untuk relay pin itu sebagai output Dan untuk pin mode port pin Sebagai potensi pin itu saya menggunakan input Dan disini saya menulis digital write High Jadi ketika setup ini dijalankan Relay ini akan mati Nah untuk selanjutnya yaitu wire begin Disini saya menggunakan sintak Untuk menginisiasi apakah SD card itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak Dengan menggunakan Jika disini ada perumpamaan if Jika SD card memulai Jika SD card tidak memulai Ini karena data seru ya Jika SD card ini tidak memulai Maka Penginstalasian SD card gagal Jika berhasil Jika berhasil Maka Bacaannya akan Ini Instalasi berhasil Nah Untuk disini saya tidak Tidak hanya untuk Menyintak SD card Tapi disini juga Saya akan menyintak RTC Yaitu Sama seperti Halnya Untuk SD card Kita menggunakan perumpamaan Jika RTC tidak memulai Maka Instalasi akan gagal Lanjut Untuk Itu kita langsung ke Void loop Nah disini adalah Poin untuk pengulangan Dari sintak-sintak yang akan kita jalankan Nah Disini ada Float Kelambaban Tanah Disini tidak Saya masukkan ke atas Karena Disini kita dapat Buat variable baru Float kelembaban Tanah Integer hasil pembacaan Ini Integer hasil pembacaan ini Artinya Dia Membaca Analog Dari Poin analog Yang kita gunakan Tadi Ini Poin analog sensornya Itu A1 Mohon maaf Untuk Poin sensor Soil sensor ini Kita menggunakan A0 Lanjut Setelah Analog Sudah membaca Kita buat Variable baru Variable kelembaban tanah Dengan Rumus Yaitu Rumus Dasarnya Yaitu 100 dikurang Hasil pembacaan sensor Dibagi 1023 Dikali 100 Nah ini merupakan standar Yang telah diberikan oleh Ketentuan dari Sensornya Sendiri Nah Setelah itu Disini ada X kalibrasi Yang artinya Kita Data kalibrasi Yang telah kita peroleh Sebelumnya Melalui Kalibrasi Disini Kita Kami masukkan Dengan Memperoleh Hasil 4 4,8499 Ditambah kelembaban tanda Dibagi 1,1066 Nah selanjutnya Disini kita Akan membaca Potensiometer Dengan menggunakan Variable Hasil pot Yang telah Dideklarisikan Di atas Sama seperti Halnya Untuk Sensor Kelengasan Kita Menggunakan Analog read Untuk Point-point Potensi Point-nya Ini Berada di A1 Setelah Kita Baca Kita Tampilkan Hasil Yang telah Diperoleh Dari Analog read Kemudian Di Serial print Kelababan tanah Ini Akan Menampilkan Di Serial monitor Dan untuk Selanjutnya Itu LCD Cursor LCD Print Kadar Ini Akan Menampilkan Pada LCD Kemudian Untuk Di Program Selanjutnya Yaitu Kita Akan Memunculkan Program RTC Nah Disini Untuk Pertama Kita Menggunakan DateTime Now Sama Dengan RTC Kita Menggunakan Sintaks Dari RTC Sendiri Jadi DateTime Now Itu Berarti Tanggal Yang Di Akan Dibaca Oleh RTC Itu Adalah Tanggal Sekarang Nah Untuk Mengambil Dari LCD Sendiri Nah Disini Kita Akan Mesetting LCD Akan Membaca Dan Menampilkannya Jadi Disini Kita Akan Menggunakan Variable LCD Print Eh Asli Kursor LCD Print Nah Disini Ada LCD Print Jam Jadi Ini LCD Print Akan Menampilkan Jam Pada LCD Kemudian Disini LCD Now Hore Koma Deck Ini Ini Akan Menyampilkan Jam Yang Tercatat Pada LTC Tersebut Kemudian LCD Print Titik 2 Ini Akan Melengkah Akan Menampilkan Tanda Titik 2 Pada LCD Kemudian LCD Print Now Minute Berarti Dia Akan Menampilkan Menit Begitu Juga Selanjutnya Dan Menampilkan Second Nah Setelah LCD Ditampilkan Tidak Hanya Di LCD Kita Akan Menampilkannya Pada Serial Monitor Satu Detik Setelah Selesai Membuat Program RTC Selanjutnya Kita Akan Membuat Program MMC Nah Disini Kita Akan Menggunakan MyFile MyFile Ini Adalah Variable Yang Telah Kita Deklarasikan Sebelum Fight Setup Nah Disini Artinya Variable MyFile Yang Terah Terkondisasi Dengan Librarie File Kemudian Kita SD Open Jadi Kita Akan Membuka SD Card Dengan Nama Text Open .txt Kita Akan Membuat File Pada File Tersebut Nah Kita Disini Akan Menggunakan Perumpamaan If Nah Jika MyFile Disini Nah Jika Artinya If MyFile Ini Jika MyFile Ini Terah Berhasil Membuka Maka Akan Menjalankan Program Yang Seperti Di Bawah Nah Disini Terdapat Serial Print Data Hari Jam Menit Dan Detik Itu Akan Tersimpan Di MMC Tak hanya Itu Sebagai Tambahan Kita disini Akan Menggunakan Serial Pin Kadar Yang Telah Kita Buat Dengan Memasukkan Variable Excalibrasi Kemudian Nah Di Serial Print Ini Itu Bakal Kita Munculkan Di Serial Monitor Dan Untuk Kita Mau Mencatat Di Memory Card Itu Kita Menggunakan MyFile Print Artinya Ini MyFile Adalah Variable Yang Kita Deklarasikan Kemudian Kita Print Artinya Kita Tulis Di MMC Tersebut Jadi Data Akan Otomatis Tercatat Tercatat Jadi Data Akan Otomatis Tercatat Dari Tanggal Jam Menit Dan Detik Dan Juga Kadar Yang Kita Buat Di Atas Nah Untuk Selanjutnya Ini Ada Perumpamaan If Hasil Pot Lebih Dari Nol Dan Hasil Pot Kurang Dari Satus Nah Disini Kita Menggunakan Setting Point Potensio Yang Akan Kita Gunakan Di Perumpamaan MMC Tersebut Jadi Kita Akan Jadi Sepuluh Satu Sampai Sepuluh Akan Sama Hanya Perbedaannya Antara Setting Point Satu Dan Dua Dan Tiga Itu Pada Hasil Potensi Potensi Nah Nah Kenapa Saya Taruh Di Potensio Apa Setting Potensio Di Bawah Perumpamaan My File Karena Disini Kita Akan Menyimpan My File Sendiri Itu Yaitu Kita Menggunakan Kita Akan Menyimpan Dimana Letak Setting Point Satu Dan Kapan Pempa Itu Akan Hidup Dan Pempa Itu Akan Mati Itu Harus Tercatat Di My File Jadi Saya Taruh Setting If Ini Di My File Kemudian Jadi Untuk Setting Point If Hasil Pot Lebih Dari 0 Dan Hasil Pot Kurang Dari 100 Ini Dari Pembacaan Potensio Yang Mana Pembacaan Potensio Itu Dengan Nilai 0 Sampai 1023 Nah Jadi Bisa Kita Gunakan Untuk Sampai Setting Point 10 Nah Untuk Setting Point 0 Setting Point 1 Itu Saya Menggunakan Set Hasil Pot 0 Dan Hasil Pot Kurang Dari 100 Kemudian Serial Print Untuk Menampilkan Serial Monitor Bahwa Setting Point Telah Terkonek Dengan Setting Point 1 Kemudian My File Print Jadi Setelah Perumpamaan Sudah Didapatkan Langsung My File Data Menyimpan Setting Point 1 Nah Selanjutnya Saya Menggunakan Kinerja Yang Kerja Dari Sensor Saya Jadi Untuk Sensor Saya Bekerja Jika Nilai Yang Terbaca Pada Setting Point 1 Lebih Dari 20 Maka Pompa Itu Bakal Mati Nah Jika Tidak Pompa Itu Akan Hidup Jadi Untuk Setting Point Pertama Ini Pompa Itu Akan Hidup Jika Dia Akan Di Bawah 20 Di Bawah 20 Kadar 20 Kadar Kelenggan Tanah Dia Pompa Akan Hidup Sampai Mati Sekitar Ukuran Lebih Dari 20 Begitu Setting Point Seterusnya Sampai 10 Akan Sama Jika Perbedaannya Hanya Berada Pada Hasil Dari Potensionya Menunjukkan Kenilai Berapa Baik Setelah Semua 10 Sudah Selesai Abis Itu Masih Disintak Yang My File Semua Sudah Program Terjalankan Maka Program Tersebut Harus Ditutup Kemudian Jika Disini Ada Else Jadi Else Ini Jika Tidak Artinya Jika Tidak Maka Akan Menjalankan Program Serial Print LN Jadi Serial Monitor Akan Mengabarkan Kalau Misalnya Opening Text Error Opening Text Jadi Di Atas Sudah Dituliskan Perumpamaan Bahwa Jika Program Ini Jalan Akan Menjalankan Program Program Di Bawahnya Nah Jika Tidak Maka Serial Program Tersebut Akan Error Nah Untuk Delay Pada Sintak Ini Saya Menggunakan Delay 2 detik Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Sintak Yang Saya Gunakan Untuk Alat Penyiram Otomatis Sensor Kelengasan Tanah Sekian Terima Kasih Proses 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 Kalibrasi Kalibrasi Validasi Pada Saat Proses Kalibrasi Dan Validasi Lat Dan Bahan Yang Digunakan Yaitu Tabung Ukur Timbangan Cawan Kosong Kap Kosong Oven Air Dan Sample Tanah Pada Pada Saat Proses Kalibrasi Kami Menggunakan 11 Sample Dengan 3 Ulangan Pada Setiap Sample Kami Memberikan Air Dengan Jumlah Yang Berbeda Dengan Kelipatan 3 Pada Sample 1 Kami Tidak Beri Air Sample 2 Diberi Air 3 Sample 3 Diberi Air 6 Dan Seterusnya Hingga Sample 11 Setelah Itu Air Yang Sudah Diberi Sample Kita Ukur Dengan Sensor Kolengasan Dan Dicatat Hasil Pengukuran Sensor Tersebut Untuk Sample Yang Dicawan Kita Offen Selama 1x24 Jam Dengan Suhu 105 Derajat Celcius Berikut Adalah Data Yang Diperoleh Dari Proses Kalibrasi Pada Tabel Sebelah Kiri Menunjukkan Nilai Kadar Air Pada Sample Tanah Yang Terbaca Oleh Sensor Sedangkan Pada Tabel Sebelah Kanan Menunjukkan Nilai Kadar Air Sample Tanah Dari Proses Pengovenan Kemudian Dari Data Yang Diperoleh Data Diolah Dan Dibuat Grafik Seperti Berikut Nilai X Pada Grafik Menunjukkan Nilai Sensor Sedangkan Nilai Y Menunjukkan Nilai Pengovenan Dari Grafik Tersebut Kita Dapat Mengetahui Nilai Air Atau Rehabilitas Dimana Nilai Air Ini Akan Dimasukkan Kedalam Sintak Dan Proses Validasi Hampir Sama Dengan Kalibrasi Hanya Saja Pada Saat Proses Validasi Kami Menggunakan Sebelah Sample Dengan Jumlah Air Kelipatan 2 Dan Sintak Pada Arduino Dimasukkan Rumus Yang Diperoleh Dari Proses Kalibrasi Dari Proses Validasi Didapatkan Hasil Seperti Berikut Dimana Data Sebelah Kiri Menunjukkan Nilai Sensor Sedangkan Data Sebelah Kanan Menunjukkan Pembuatan Prototipe Yang Mana Menggunakan Steroform Dengan Cara Dilubangi Berbentuk Lingkaran Untuk Meletakkan Gelas-gelas Yang Berisikan Tanah Dan Satu Lingkaran Untuk Meletakkan Botol Yang Berisi Air Dan Air Tersebut Akan Digunakan Untuk Mengaliri Tanah Yang Berada Di Tiga Gelas Tersebut Tarap Kelapan Jika Dengan Pot Ya Ini Berikut Alatnya Dan Ini Potnya Nanti Ini Apa Pipa Ini Mengalirin Air Dari Sini Mengalir Ini Tanaman Jika Tanaman Tersebut Kadar Airnya Kurang Dari Ini Tiga Puluh Jadi Kita Angkat Kita Angkat Dan Kita Lihat Disini Relay Menyalah Dan Airnya Mengucur Kadar Air Setelah Ditambahkan Jika Alat Alat Ini Sudah Memenuhi Kalengasan Tanah Relay Akan Mati Dan Pompa Akan Mati Berikut Adalah Tabel Yang Diperoleh Dari Data Uji Kinerja Uji Kinerja Dilakukan Dengan 10 Taraf Dimana Pada Setiap Taraf Nilai Potensio Diatur Bertambah 2 Contohnya Pada Taraf 1 Nilai Potensio 20 Pada Taraf 2 Nilai Potensio 22 Dan Seterusnya Hingga 10 Taraf Jangka Waktu Pada Setiap Taraf Yaitu 1 Jam Pada Grafik Nilai X Menunjukkan Jumlah Ulangan Dan Nilai Y Menunjukkan Nilai Kadar Air Grafik Kebawah Menunjukkan Bahwa Tanah Dalam Kondisi Kering Sehingga Pompa Hidup Dan Membasahi Tanah Sehingga Nilai Kadar Air Naik Seperti Pada Grafik Ya Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Kami Mengenai Alat Sensor Pelengasan Tanah Yang Diaplikasikan Pada Alat Penyireman Otomatis Semoga Bermanfaat Bagi Nonton Semua Dan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh